selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat sukatani senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman pencinta dunia pertanian Alhamdulillah pada sore ini saya berada di kebun timun ini timun saya umur 29 sampai 31 hari sekitar 30 hari dari proses penyemayan atau tanam biji jadi saya tidak melakukan penanaman secara disemai terlebih dahulu tapi langsung proses tanam biji dengan proses ditugang nah teman-teman sahabat sukatani hari ini rencananya saya ingin melakukan pruning atau pemangkasan daun pada bagian bawah jadi itu sebagian sudah saya lakukan proses pruning atau pemangkasan karena terlalu rimbunnya tanaman timun ini nah tujuan dari proses pemangkasan ini adalah yang pertama adalah untuk menghentikan proses penyebaran penyakit seperti ini seperti hawar daun seperti ini karena biasanya di umur 28 hari itu banyak daun yang sudah mulai tua dan menurut anggapan saya bahwa biasanya daun yang sudah mulai menggunungi seperti ini peran dalam proses pertumbuhan itu kurang maksimal seperti itu jadi kita pangkas saja daripada tidak ada fungsinya seperti itu yang kedua adalah untuk mengurangi kerimbunan daun yang biasanya karena terlalu rimbun itu proses fotosintesis juga akan terganggu karena sinar matahari juga kurang masuk ke dalam ruangan ataupun batang utama ini jadi nanti takutnya karena terlalu rimbun batang utama ini bisa terserang jamur seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dari kita melakukan pruning ini adalah untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi atau penyupaya nutrisi lewat batang utama sehingga akan mempercepat proses pembesaran buah nah seperti itu kira-kira teman-teman untuk proses pruningnya teman-teman bisa sediakan gunting seperti ini ya terserah mau gunting mau cutter ataupun misalkan teman-teman bisa beli yang lebih bagus itu ada cutter yang biasa buat pemotong ranting ya nah untuk proses pruningnya kita tinggal potong saja nah seperti ini ini ya ini juga sudah mulai kelihatan buahnya ya teman-teman ya lumayan ini karena kita terlambat melakukan pruning karena kita terlambat melakukan pruning biasanya gejalanya ya seperti ini bakal buah biasanya akan menguning karena ada serangan jamur ya nah karena itu usahakan teman-teman di umur 22 sampai 25 hari lakukan pruning pertama minimalnya 3 daun dari dari daun pertama ya disini biasanya akan ada daun daun apa ya daun kalau disini disebutnya daun katel yang pertama keluar dari biji itu nah kemudian 1 2 1 ya 2 dan 3 nah ini pada umur 22 hari ataupun sampai 25 hari usahakan teman-teman lakukan pruning hal ini untuk antisipasi agar tidak ada serangan jamur akan tetapi karena saya juga terlalu sibuk mungkin ya jadi akhirnya saya lupa untuk melakukan pruning dan terlambat seperti itu dan akhirnya seperti ini ini gejalanya yang timbul biasanya seperti ini bakal buah akan menguning dan biasanya akan jatuh oke lakukan sampai selesai kita lakukan sampai selesai semuanya agar nanti proses pertumbuhan buah juga maksimal ini sudah mulai keluar ya teman-teman di usia 30 hari ini buahnya sudah mulai kelihatan ini juga ya mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini mohon dukungannya untuk subscribe dan like jika teman-teman suka dengan video ini jangan segan untuk berkomentar ataupun menanyakan segala hal yang teman-teman anggap kurang mengerti dalam proses budidaya timun ataupun padi silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar oke kita lanjut teman-teman nah ini juga ada yang sudah besar teman-teman nanti mudah-mudahan besok di umur 31 ataupun 32 hari ini bisa kita panen ya memang bentuknya kalau misalkan buah pertama itu kurang sempurna karena memang terganjal oleh tanah dan biasanya agak lembab sehingga hasilnya ya biasanya bengkok ataupun putih seperti ini tapi tidak masalah nanti di buah yang kedua seperti ini akan berumbuh normal oke teman-teman mungkin itu saja untuk proses pruning di usia 30 hari ini mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang saya tidak sesuai dengan pengalaman ataupun segi pengetahuan teman-teman semuanya jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih telah menonton video ini sampai selesai salam sukses salam tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati